Tandanya apa? Tandanya Mas Landa sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah, benar-benar 0 rupiah, Bang. 0 rupiah, 0 rupiah kompor gas tuntas, 0 rupiah kompor gas api merah tuntas, 0 rupiah kompor gas api merah beres. Nah, ini emang... Oh, yang ini merah, Pak, ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, selamat datang, teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sandita Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kodis yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Kompor gas merah kuantum, macet dan apinya merah. Apa yang harus lakukan kalau seperti ini, perhatikan baik-baik. Nah, ini emang... Oh, yang ini merah, Pak, ya? Yang ini merah sama macet. Kalau kanan aman, ya? Ini merah, kalau yang ini warnanya biru. Ini cakep nih. Kalau ini, kalau Anda biarkan lama-lama pancinya... ...posong, Pak. Nah, selanjutnya apa? Ini aslanya lepas, ceder. Kemudian, teman-teman dilepas tombol ini. Tombol-1, tombol-2. Dapat, Pak. Masukkan tangan sini merek kuantum nih. Merek kuantum. Masuk saya ke sini, bongkar. Nah, ini dapet. Ini kalau misalnya bautnya seperti ini, jangan langsung dibuka. Anda getok dahulu. Karena kalau langsung dibuka, biasanya nanti kalah bautnya dulu. Nah. Buka deh, Pak. Nah, dapet. Nah, ini dibuka nih. Ini dibuka bautin, teman-teman nih. Baut kanan gininya dibuka. Oke. Putar. Nah, tuh. Dapat, Pak? Ini dibuka. Ya udah. Kemudian, ini dibuka juga nih, Pak. Ini, Pak. Nah, tiangnya dibuka. Kalau keras, tiangnya dibuka. Ini memang nggak rusak ya, Pak. Yang ini yang bermasalahkan. Bongkar kanan sama kirinya. Nah, udah tidak dilepas, teman-teman. Lepas seperti ini. Nah. Oke. Oh. Ikut dia. Nah, tarik keluar. Nah, ini tulangnya kayak gini nih. Ya, tulangannya kayak gini nih. Oke. Selanjutnya apa? Nah, ini teman-teman tinggal dibersihkan aja nih. Nih, ini kan yang bermasalah yang ini nih. Ini tinggal dibersihkan. Ini tinggal teman-teman cuci. Ya. Ini tinggal teman-teman cuci pakai sabun colek. Nah, nih. Cuci aja kayak orang nyuci piring, Pak. Nah, kayak gini. Dicuci kayak orang nyuci piring. Nah, dicuci aja kayak gini nih. Alright. Nah. Kayak orang nyuci piring. Dicuci aja nyuci-nyuci yang bersih. Kayak orang nyuci piring. Nah. Sangat-sangat mudah. Oke, seperti ini. Tinggal dicuci aja, Bang. Dicuci-nyuci terus seperti ini nih. Ini juga jangan supaya lupa dicuci juga ya. Yang ini nih. Dicuci juga seperti ini. Nah. Dicuci-nyuci terus. Dicuci dengan menggunakan air sama sabun. Dicuci aja kayak gini, Bang. Nah. Oke. Dicuci terus. Harapan kita adalah pada saat selesai dicuci, nanti dia apinya jadi biru lagi. Oke. Oke. Ini kabel bekas, Bang, ya. Ini terkait dengan komporada. Harus dibantu. Eh, susah. Harus dibantu pakai korek, Bang. Harus dibantu pakai korek, Barunya. Nah, nih. Ini lubang ini yang kuantum, ya. Yang atasnya lubang. Ini tinggal ditusuk kayak gini, nih. Nah, dia suka kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ditusuk-tusuk aja kayak gini. Pakai kabel bekas. Nah. Ini bener-bener kabel bekas. Bener-bener 0 rupiah, nih, Bang. Pakai kabel bekas, nih. Bener-bener 0 rupiah. Sudah. Busi putih sampai sini pacaran dikit. Maksudnya, jaraknya dideketin dikit. Nih. Memang kabang bisa ngezoom. Nih. Nih kan besinya, Bang. Ini besi ini, busi. Ini dideketin dikit. Kayak gini, nih. Deketin dikit. Nah. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau dia udah nyembur, berarti udah beres. 1, 2, 3. Nah, kita pasang seperti ini. Oke. Mawarnya. Pasang aja, Den. Mawarnya pasang. Kita pasang baut mawar, dapat? Iya. Oke, seperti ini. Pasang baut-bautnya, oke. Kita pasang. Pasang lagi ke bodinya. Seperti ini. Dapat? Masuk ke lubang. Nah, seperti ini. Nah. Ajar, Bang. Nah, seperti ini. Ini pasang, nih, Bang. Abang dulu, ini, Bang. Tiang dulu, Bang. Tiangnya pasang. Saya dulu, ya. Ya. Oke. Apa yang harus lakukan kalau seperti itu? Perhatikan baik-baik. Nah. Masuk. Nah, pojok sama pojok kanan. Nah, pojok kanan, Bang. 1, 2, 3. Ini kan biru, nih. Dapat, ya? Ini biru, ini merah. Nah, ini merah, nih. Ini pakai kabel bekas. Perhatikan baik-baik. Kabel bekas ini. Saya akan masuk, saya akan balikkan seperti ini. Balik. Kemudian, perhatikan titik ini. Ini, nih, Pak. Perhatikan juga, Pak. Ini ada leher, dapat? Ini leher. Sebelum leher, ada bolongan. Kelihatan, di bolongan, nih. Bolongan kecil-kecil, Bang. Tolong di-zoom aja, Bang. Dapat? Ini tinggal ditusuk-tusuk aja pakai kabel bekas. Nih, 1. Oke. Nah. Tusuk lagi, 1. All right. Tusuk semua lubang-lubangnya, ya? Lubangnya ini harus ditusuk. Nah. Harus, Pak. Ah. Nol rupiah, ya? Oh, udah jalan, dong? Udah, Pak E. Udah bener. Ya? Tadi, Bang. Tadi merah merona. Sekarang jadi biru-membiru. Aman, ya? Nol rupiah, teman-teman. Masih ada kotoran tadi. Ya? Nol rupiah, nih. Ya, Pak E, teman-teman, ya? Tadi warnanya merah atau kuning. Sekarang warnanya udah normal, nih. Aman? Tandanya apa? Tandanya mas Randa sudah tuntas, teman-teman. Nol rupiah. Bener-bener nol rupiah, Bang. Nol rupiah. Nol rupiah komborgas tuntas. Nol rupiah komborgas api merah tuntas. Nol rupiah komborgas api merah beres, ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman yang ingin tahu bengkainya Andretatum? Iya. Ketika di Google Map, Andretatum. Top.